Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya Helmy Laksono Terima kasih telah subscribe Dan aktifkan tanda lonceng Serta like semua video yang ada di channel youtube Helmy Laksono Ya, masih belum move on nih dari America's Got Talent Tentang siapa pemenangnya Dan saya masih belum bisa move on Karena memang menarik sekali Sebenarnya saya udah agak prediksi sih Saya sudah, apa namanya Memprediksi bahwa Anjing ini bakalan Paling gak top 3 Karena apa Orang Amerika itu sangat suka dengan namanya anjing Terbukti bahwa Banyak film dari Yang diangkat Di Hollywood Dan itu Tentang anjing Dan pemeran utamanya anjing Kayak Dalmatian Terus ada lagi Scooby-Doo Sesuatu anjing itu sudah bukan lagi Dianggap seperti hewan Apalagi Ini sangat berbeda Dengan kultur Atau kultur orang Indonesia ya Kalau orang Indonesia sendiri Mungkin menganggap anjing ini Apa ya Namanya aja anjing Kadang-kadang digunakan untuk Umpatan ke orang Dan orang bisa sakit hati Karena dikatain anjing Teman kalau di Amerika Yang beda Dan saya Ini sebenarnya Apa namanya Berat sekali Saingan dengan Anjing ini Karena dia Apalagi dia sangat Bisa menunjukkan Bagaimana sih Talentnya Melatih Seekor anjing Sehingga dia bisa menjadi Semacam Partner Partner dalam Show ini Oke Oke Dia menang gak Congratulations Harikan Tapi Saya tidak Menyangka Bahwa si Ana de Guzman Bakalan top 2 Karena Saya pikir dia itu Top 5 mungkin ya Karena Ana de Guzman ini Saya Bukan Merendahkan Atau gimana Cuman Saya memang Bukan fans Atau Favorit Dengan Sulap Yang menggunakan Kartu Oke Saya lebih senang Dengan yang Jenis sulap Yang Benar-benar Lain dari yang lain Walaupun Saya sebenarnya Bukan Ahli sulap ya Dan saya juga Belum tentu bisa Seperti Ana de Guzman Cuma Saya gak yakin Dia Tadinya Saya tidak yakin Tidak memprediksikan Kalau dia Bakalan jadi top 2 Even top 3 Top 5 aja Udah sangat bagus Cuman ya Gak apa-apa Karena ini kan Memang Dari penduduk Amerika Serikat Ya Yang mungkin Lebih menyukai Ana Apa namanya Permainan dari Ana de Guzman Saya belum bisa Move on Dari Crowning Atau Pemberi Apa namanya Kemenangan Ini Karena Ada satu hal Yang masih Mengganjal Saya masih penasaran Dengan hasil Polling Karena kan Ini berdasarkan Vote Nah hasil vote Itu tidak Ditayangkan Secara resmi Saya mencoba Mencari Di google Ya Dan saya Menemukan Satu website Ini Lebih ke blog Dan ini Bukan Situs resmi Yaitu MGS Big blog Ini tentang America's God Challenge 2023 Finale Poll Result And Prediction Which Act Will Win Mungkin Bisa Silahkan Sayang sekali Banyak iklan Saya tidak Terlalu suka Dengan blog Ini Baik Kita Kita Lihat Disini Diterangkan Bahwa America's God Challenge Season 18 America's God Challenge Season 8 Ini Akan Diumumkan Tanggal 27 September Yaitu Yang Sudah Lalu Ini Yang Akan Memenangkan Uang 1 juta US Dollar Dan Akan Mendapatkan Residence Apa Namanya Tempat Di The Luxor The Luxor Itu adalah Suatu tempat Gedung Pertunjukan Di Las Vegas Dia Akan Mendapatkan Kontrak Dan Melakukan Pertunjukan Di Las Vegas The Luxor Menariknya Dari blog Ini Ditunjukkan Nih Blog ini Membahas Bahwa Siapa Yang Akan Memenangkan America's America's Got Talent Ini Kalau Yang Season Yang Sebelumnya Atau Yang Ke 17 Itu Demayas Dan Itu Sangat Jelas Bakalan Menang Menang Karena Dia Sangat Menonjol Cuman Yang Season 18 Ini Sangat Tidak Clear Tidak Jelas Mysterious Siapa yang Akan Menang Nah Di blog ini Dikatakan Bahwa Tapi Tahun Ini Sepertinya Antara Putri Ariyani Dan Murmuration Yang Bersaing Dengan Ketat Disebutkan Seperti Itu Ya Saya Juga Tadinya Saya Pikir Avant Garde Yang Akan Memasuki Top 4 Istilahnya Tapi Ternyata Dia Tidak Terus Semen Cold Golden Buzzer Putri Topping Boat Dan Ini Sudah Memprediksikan Bahwa Putri Ariyani Kemungkinan Sangat Besar Akan Memenangkan Karena Dari Jumlah Vote Itu Putri Ariyani Berada Di Atas Dengan Perolehan 29,05% Terus Yang Kedua Posisi Kedua Itu Murmuration Dance Group Itu 21,10% Rama Dari Brothers Itu Atau Head Balancers 12,95% Ini ada lagi Avant Garde Ini ada Empat Besar Dance Group 10,81% Adrian Stoica And Hurricane Dog Act Itu Atau Yang Sekarang Sudah Dipastikan Sebagai Pemenang Itu Hanya Memiliki 8,46% Itu ada Di Nomor Urutan 5 Oke Habis itu Ada Anna De Guzman Magician Dia 3 Eh Sorry Anna De Guzman Magician 5,40% Terus Ada Lagi 82nd Airborne Chargers Yang Itu Satu Group Coil Apa Namanya Kur Ya Kur Kalau Coil Ah Whatever It is Itu Akan Mendapatkan Posisi 7 Dengan Perolehan 3,77% Ya Terus Ada Lagi Ini Lavender Darkangelo Yang Penyanyi Juga Seorang Yang Memiliki Keterbakasan Sama Seperti Putri Arianyi Cuman Beliau Juga Seorang Yang Apa Ya Menemukan Kata-kata Yang Tepat Seorang Yang Autis Autis Dan Di Adop Oleh Pasangan Gay Itu Beliau Mendapatkan 3,67% CB United Itu Dance Group 2,14% Aaron Belize Komik Yang Komedi Itu 1,83% Mezansi Jocoyer 0,82% Ya Ini Ini Yang Act Nah Sekarang Yang tadi Itu adalah Percentage Dari Siapa Yang Secara Act Ya Secara Act Which Act Will EJG Session 18 Nah Itu tadi Nah Sekarang Siapa Yang Harusnya Menang Siapa Yang Harusnya Menang Di EJT Season 18 Tetap Putri Ariane Ada di Nomor 1 25% Murmuration 18,64% Ramadani Brother Head Balancer 15,30% Avant Garde Dance Group Itu 13,03% Adrian Adrian Stoica And Hurrican Yang Ternyata Di Luar Prediksi Mereka Memenangkan Kompetisi Ini Itu 10,45% Perolehan Apa namanya Votnya Jadi Jadi Ini adalah Prediksi Dan Dari yang kemarin Sudah di Launching Bahkan Sebelum Diputuskannya Pemenang Atau Crowning Tanggal 27 September 2023 Itu Hasil Dari Tapi Yang tadinya Diperkirakan Itu Justru Putri Ariyani Atau Murmuration Merlot Blok Ini Karena Mereka Memiliki Persaingan Yang Sangat Tipis Kalau Misalnya Putri Yang Menang Itu Tidak Mengejutkan Tapi Kalau Murmuration Yang Menang Itu Juga Tidak Akan Mengejutkan Karena Mereka Persaingannya Sangat Tipis Ini Blok Ini Dilaunch Atau Dipublikasikan Tanggal Sejak Dulu Artikel Ini Tanggal Berapa Dan Disini Ada Tanggal 27 Bulan 9 2023 Tapi Pukulnya Kayak Jadi Dia itu Sebelum Acara Acara Itu Dimulai Sudah Di 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 Umumkan Cuma Yang Saya Sayangkan Adalah Dari Pihak EGT Nya Atau America Scott Talent Tidak Pernah Secara Resmi Mengumumkan Perolehan Dari Voting Jadi Kita Masih Bertanya Tanya Jangan Jangan Sebenarnya Putri Ariany Pemenang Jangan Jangan Mungkin Putri Ariany Tidak Ada Di Top 4 Atau Mungkin Kita Tidak Pernah Tahu Yang Yang Pastinya Karena Tidak Diumumkan Secara Publik Dan Kita Tidak Tau Kenapa Padahal Ini Adalah Ajang Pencarian Bakat Yang Merupakan Salah Satu Reality Show Reality Yang Artinya Berdasarkan Kenyataan Nah Masalahnya Kita Sampai Sekarang Secara Nyata Kita Tidak Tahu Perolehan Polling Atau Hasil Dari Voting Itu Berapa Persen Nah Gitu Aja Sebenarnya Unek Dari Saya Bagaimana Menurut Kalian Silahkan Tulis Di Komen Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Di Reaction Atau Curhatan Selanjutnya Bye